Selanjutnya kita di Bali hari ini, tentu Indonesia berharap dunia dapat saling bergandingan tangan secara berkesinambungan untuk dapat memperkuat komitmen kolaborasi dalam mengatasi tantangan global terkait air. Let's preserve our water today for share prosperity tomorrow. And in relation to continuity, in October, my term as president will come to an end. And on this good occasion, allow me to introduce the president-elect of Indonesia, Mr. Prabowo Subianto. who is currently serving as the minister of defense, who will continue Indonesia's commitment to contribute toward world's water management. Terima kasih, Pak Prabowo. Yang Mulia, air adalah sumber kehidupan. Air juga merupakan simbol keseimbangan dan keharmonisan. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, air juga dapat menjadi sumber bencana. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Forum Air Sedunia ke-10 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. And now, accompanied by Mr. Louis Fasong, His Excellency Mr. Luhut Bin Sarpanjaitan, Her Excellency Mrs. Rato Marsudi, and His Excellency Mr. Basuki. His Excellency Mr. Luhut Bin Sarpanjaitan, His Excellency Mr. Luhut Bin Sarpanjaitan,